PISANG GORENG PONTI ANAK Lapis-lapis seperti ini, rasanya manis dan sangat garing. Berasa banget kriuknya pas dimakan, tapi lembut di dalam. Gak bakalan cukup kalau cuma pakai satu biji, pasti nambah lagi dan lagi. Rasanya dari rasa renyahnya ini berasal dari tepungnya. Tepung yang digunakan adalah tepung beras. Selain jadi renyah, tepung beras juga bikin pisang jadi gak berminyak. Jadi kalau kita makan gak bakal meninggalkan minyak di tangan. Cocok banget buat sarapannya pekerja kantoran. Nah, salah satu rekomendasi pisang pontianak yang enak di Jakarta ada di Tanjung Dureng, Jakarta Barat, Femmes. Di sini pisangnya bukan cuma garing, tapi juga wangi banget. Soalnya digorengnya pakai daun pandan. Wah, unik banget ya. Gimana? Udah kecium kan harumnya? Daun pandannya ini akan diganti setiap pisangnya sudah matang. Pisangnya sendiri digorengnya mendadak sesuai pesanan yang datang. Terus dimasaknya cuma sebentar, sekitar 5 menit aja sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan. Yang belinya biasanya dibungkus. Soalnya ruangannya memang terbatas kalau mau makan di tempat. Tapi tetap aja, Femmes, pisangnya laris manis. Dalam sehari bisa habis 2.000 atau 3.000 buah pisang. Wow! Kalau akhir pekan malah lebih banyak lagi. Pisang laku sampai 2 kali lipat. Luar biasa ya. Selain tepung, rahasia kenapa pisang pontianak bisa begitu digemari warga ibu kota terletak pada bahan baku pisang yang digunakan. Bahan yang cocok adalah pisang kepok. Teksturnya halus, rasanya manis, dan ada sedikit rasa asamnya. Pisang kepoknya pun gak sembarang. Harus dikirim langsung dari Kalimantan. Tepatnya dari kota Sintang, Kalimantan Barat. Kenapa harus jauh-jauh didatangkan dari Sintang ya? Padahalkan pisang kepok banyak ditanam di mana-mana. Karena pisang kepok dari Sintang lebih manis dan lebih besar. Terus warnanya lebih kuning kalau sudah matang. Jika masih hijau kayak gini sih, mesti nunggu 2-3 hari dulu biar matang dengan sendirinya. Dalam sehari pengiriman, bisa 500 kg pisang dikirim langsung dari Sintang. Kokil! Gak heran kalau di kedai ini bisa menghabiskan 40 tandan pisang kepok setiap harinya. Gak cuma pisang, disini juga dijual ganda sturi dan ubi goreng. Rasanya gak kalah enak. Manisnya pas, cocok deh buat sarapan. Baik pisang, ganda sturi maupun ubi gorengnya sama-sama dibanderol 7 ribu rupiah. Pisang goreng sendiri konon sudah ada sejak awal abad ke-16, Femmes. Ketika itu para pedagang Portugis punya kebiasaan menyantap pisang sebagai menu sarapan. Mereka menambahkan tepung ke dalam pisang yang telah dikupas kulitnya untuk kemudian digoreng. Sajian sarapan ini lalu diadopsi oleh orang-orang Melayu di tanah air. Nah Femmes, gimana? Tertarik gak sarapan pisang pagi ini? Kita kemon! Nyarap yuk! Terima kasih telah menonton!